Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 10. Saudara-saudara, hal yang paling kukah hendaki ialah supaya semua orang Yahudi selamat. Aku berdoa kepada Allah untuk hal itu. Kesaksianku atas orang Yahudi. Mereka sungguh-sungguh berusaha mengikut Allah, tetapi mereka tidak mengerti cara yang benar. Mereka tidak mengerti cara Allah membenarkan orang di hadapannya. Dan mereka berusaha membenarkan diri sendiri dengan caranya sendiri. Jadi, mereka tidak menerima cara Allah membenarkan orang. Kristus mengakhiri hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan di hadapan Allah. Musa menulis cara untuk benar di hadapan Allah, yaitu dengan mematuhi hukum Taurat. Allah mengatakan, setiap orang yang mau mendapat hidup dengan mengikuti hukum Taurat, harus melakukan yang dikatakan oleh hukum itu. Tetapi yang tertulis dalam kitab suci tentang dibenarkan di hadapan Allah karena iman, yaitu Jangan berkata di dalam hatimu, siapa yang akan masuk surga. Maksudnya untuk mendapatkan Kristus dan membawanya turun ke bumi. Dan jangan juga mengatakan, siapa yang akan masuk neraka. Maksudnya untuk mendapatkan Kristus dan membangkitkannya dari kematian. Itulah yang tertulis dalam kitab suci. Firman Allah sangat dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, kamu akan diselamatkan. Sebab kita percaya dengan hati, kita dibenarkan di hadapan Allah, dan kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Dalam kitab suci tertulis, siapa yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Maksudnya, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Tuhan adalah milik semua orang. Ia memberi dengan berlimpah-limpah kepada orang yang minta tolong kepadanya. Sebab, setiap orang yang minta tolong kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat minta tolong kepada Tuhan, jika mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat mempercayainya, jika mereka belum mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia, jika tidak ada orang yang memberitakan tentang dia? Dan bagaimana orang dapat memberitakan tentang dia kepada mereka, kalau orang itu tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Betapa indahnya langkah orang yang datang memberitakan kabar baik. Namun, tidak semua orang taat pada kabar baik. Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari mendengarkan firman. Dan firman itu bisa didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Tetapi aku mengatakan, Apakah orang itu tidak mendengar firman itu? Tentu saja mereka mendengarnya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Suara mereka telah diperdengarkan ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai kemana-mana di dunia ini. Aku bertanya lagi, Apakah orang Israel tidak mengerti? Ya, mereka mengerti. Pertama Allah telah berkata melalui Musa. Aku akan memakai orang dari bangsa yang tidak terkenal untuk membuat kamu cemburu. Aku akan memakai bangsa yang tidak mengerti apa-apa untuk membuat kamu marah. Kemudian Yesaya dengan berani berkata atas nama Allah. Orang yang tidak mencari aku akan menemukan aku. Aku menyatakan diriku kepada orang yang tidak menanyakan aku. Allah berkata tentang orang Israel. Aku telah menunggunya sepanjang hari. Tetapi mereka tidak mau taat. Bahkan mereka menolak aku. Terima kasih telah menonton!